Intro Masyarakat di Desa Selangit, Kecamatan Kelanganan, Kabupaten Cirebon menggunakan mesin pompa untuk menyedot dan menjernihkan air got untuk kebutuhan mandi dan cuci. Krisis air bersih yang sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Kekeringan di Desa Selangit yang terparah terjadi di Dusun 1, 2, dan 3 dengan sejumlah ribuan masyarakat yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih. BPBD, Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Desa Setempat sudah melakukan mitigasi dan pemetaan untuk bantuan distribusi air bersih. Air got menjadi solusi bagi masyarakat karena tidak ada lagi sumber air yang bisa digunakan masyarakat akibat kemarau. Selain rumah-rumah warga, fasilitas publik seperti musola dan masjid juga mengalami kekeringan. Isi sumber seperti ini tuh Bapak sendiri apa semua warga Desa Selangit gitu Pak? Ya banyak, banyak ya blok ada yang isi sumber-sumur semua. Kan sumbernya nggak ada semua tuh. Sumurnya sebagian ada, sumber sebagian nggak ada. Satu desa nih. Banyak, ya blok sini ada banyak lah yang isi. Ya udah dapet satu bulan sih ya dong? Satu bulan sih. Satu bulan? Sementara itu dari data pemerintah desa setempat ada lebih dari 2.000 jiwa masyarakat di desa Selangit yang mengalami krisis air bersih. Masyarakat berharap pemerintah bisa segera mengirimkan bantuan air bersih karena kondisi masyarakat sudah sangat krisis air bersih. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.